Halo teman-teman drummer, teman lagi dengan saya Iman Prabowo Nah kali ini kita akan lanjut lagi belajar dari Real Drum, aplikasi Real Drum Kok sekarang kontennya Real Drum semua? Ya gimana dong, drum saya udah dijual Jadi saya udah gak bisa buat konten lagi dengan drum beneran Ada sih rencana pengen beli drum elektrik lagi, cuma lagi nabung Nah kalau kalian mau dukung saya atau mau beliin saya Atau mau dukung saya, beli e-book drum saya deh Supaya saya bisa lebih cepat beli drum elektrik Supaya nanti saya bisa sharing lagi pelajaran-pelajaran drum di Youtube channel ini secara gratis Sementara drum yang belum ada, kita pake ini aja Terus kalau kalian nanya, ini sebenernya nanti bisa gak sih? Kalau kita latih disini, terus di drum beda Rasanya beda, karena disini kan kita main pake jari Kalau di drum beneran, kita pake tangan, kedua tangan kita kita cara memegang sticknya Belajar cara memegang sticknya, disini kan kita gak belajar cara memegang stick Disini kan kita tidak menggunakan stick gitu kan Terus kemudian kita tidak menginjak pedal, bedanya Tapi disini yang saya lihat, kalian bisa belajar koordinasinya Memisahin antara, oh ini kicknya Ntar barang nih sama si high hat Oh ini ntar barang mas snare-nya dihitungan berapa Sehingga nanti ketika kalian bawa pelajaran saya ini ke studio musik Ketika kalian sewa studio musik, nyobain Kalian udah dapet gambaran, oh ini ada kicknya, oh ini ada snare-nya Oh ini namanya kick nih, ini yang namanya bass drum nih, oh ini high hat nih, oh ini snare gitu Terus kalian tinggal cobain dan kalian akan merasakan sendiri nanti perbedaan antara memainkan disini Dengan memainkan di drum sesungguhnya Tapi setidaknya kalau kalian mulai dari sini, kalian bisa tahu tuh Oh ini bass drum nih, oh ini snare drum nih, oh mukulnya gitu, oh gitu Gitu kan Nah kalau kalian memang mau lebih detail tentang apa yang saya ajarkan disini Di e-book drum saya, saya mengajarkan dengan detail Dan juga saya contohin di drum beneran Bukan di real drum Jadi kalau kalian pengen yang versi ada drum benerannya Silahkan beli e-book drum saya di bawah Dan kalian jadi support saya untuk saya nantinya bisa beli drum electric lagi Oke kalau begitu kita langsung aja masuk ke materinya ya Yuk, sambil kita mainkan di real drum Nah kali ini kita akan lanjut lagi Disini, kalau kalian lihat note balok yang ada disitu tuh Kalian lihat ada persamaannya nggak dengan note balok yang pernah kita mainkan di ketukan kita yang sebelumnya Kalau kalian lupa, coba ditonton lagi deh Dimana kita memainkan ketukan yang Kemarinvai, eh kemarinvai, sound of manning Yang ada begitunya Nah sekarang itu cuma kita nambahin satu bass drum aja Cuma kalau ini dimainkan di drum Sebenarnya ini cukup melatih kaki Karena cukup melelahkan kaki Kalau disini kan cuma kita menggunakan jari aja ya Jauh lebih gampang sih sebenarnya Kalau kalian di main disini aja udah merasakan capek, pegel jarinya Kalau di drum beneran lebih capek lagi, lebih pegel kakinya gitu loh Karena kaki kalian menginjek pedal bass drum Nah sekarang ini saya mainin dulu ketukannya ya Jadi kayak gini Kalau kita lihat note baloknya yang ada disitu Nah kayak gitu Nah sekarang saya akan ajarkan cara memainkannya Nah kalau kalian udah bisa memainkannya langsung seperti itu Ya berarti kalian gak perlu tonton penjelasan saya yang berikutnya gitu Karena perjelasan saya yang berikutnya akan sangat detail Dan mungkin cukup buatnya kalian yang berbakat Apaan sih kayak gitu doang Diajarin sampai segitu detailnya Tapi masalahnya gak semua orang sepintar kalian Seberbakat kalian Saya juga bukan tipe orang yang seberbakat kalian Makanya saya mencari cara untuk Gimana cara memainkan seperti ini Buat saya dulu ini tuh susah banget gitu loh Makanya Saya mencari cara untuk mempermudahnya gitu loh Dan buat kalian-kalian yang tidak berbakat seperti saya Kalian bisa mengikuti cara saya yang seperti ini gitu Saya lihat disitu kan hi-hatnya ada 4 gitu Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Ini kalau di drum dimainkan di tangan kanan di hi-hatnya Di hi-hatnya dipukul pakai tangan kanan menggunakan stick Oke Udah kayak gitu hi-hatnya terus 2, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Baru kemudian Bass drumnya kita akan mainkan di hitungan 1, 2 kali Terus kemudian di hitungan 4 1 kali 1 Di hitungan 1, 2 kali Jadi ada yang gak bareng Ini bareng Jadi gitu Ini kalau kalian susah gini aja dulu Jangan gini ya Jadi Sekarang kita hitung ya pelan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Masuk lagi bass drum 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Oke Kalau kalian udah bisa memainkan seperti itu Baru kemudian Snare drumnya kita masukin di hitungan 3 Kita akan mainkan di hitungan ketiga Kita orang lagi seperti itu Kalau kalian masukin snare drumnya jangan terganggu Pola yang barusan kita latih ya Begitu juga di drum Kalau di drum jauh lebih susah gitu Kalau di sini kalian bisa melihat Oh ini gini Sebenarnya sih di sini Kalau untuk kalian melihat hubungannya Dengan ada note baloknya yang ada di sini tuh Kalian akan lebih gampang sih sebenarnya Oh nanti ketika ke drum Kalian bisa tetap masih dilatih soal tapinya ya Oke Kita mulai masukin Snare drumnya di hitungan 3 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Oke, nah kalau udah bisa mainkan cepat Baru kemudian kita akan menggunakan metronom Kalau pakai metronom Di tempo yang lambat dulu Nah karena kita memainkan note 1 per 8 Kalau kalian menggunakan metronomnya disini Disini ini kalian pasang di note 1 per 4 Ini metronom saya menggunakan soundbrainer Metronom gratis Kalau ini kalian set di note 1 per 4 Nah kalau kalian bingung note 1 per 4, note 1 per 8 Kalian bisa beli e-book drum saya Untuk mempelajari Apa sih note 1 per 4, note 1 per 8 Supaya kalian bisa nyambung dengan ajaran saya Kalau kalian pasang disini note 1 per 4 Kalian mesti bagi 2 Jadi ketika kalian mainin di hi-hat Kalian nggak ngikutin si hi-hatnya gitu Tapi kalian bagi 2 Satu tuknya metronom itu kalian mainin 2 Tapi kalau kalian rubah disini Menjadi note-nya menjadi 1 per 8 Saya nggak mau pakai note 1 per 4 Saya mau pakai 1 per 8 Biar gampang Biar saya bisa ikut gampang maininnya Oke Sekarang kalian tinggal ngikutin aja nih Si hi-hatnya Karena hi-hatnya itu note 1 per 8 Kalau yang ini lebih gampang buat kalian Karena kalian tinggal bisa Hi-hatnya Kalian tinggal ikutin si metronom Silahkan kalian pakai aja Tapi nanti kalau kalian udah bisa Mulai diset di note 1 per 4 Karena nanti kita harus terbiasa dengan Si note 1 per 4 ini nih Tuh Note 1 per 4 Tanda note 1 per 4 Jadi kita mainin disini Terus kemudian kita coba mainin di note 1 per 4 aja ya Atau di note 1 per 8 nih Biar kalian gampang Di note 1 per 8 Tapi nanti kalian perlu memainkannya di note 1 per 4 Oke kita pasang timer 2 menit ya 2 menit kita pasang Jadi kita akan latihan Melatih itu Ketukan yang barusan Di 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 Tempo 60 Nah kalau kalian udah merasa Kita ah itu lambat banget nih Kelambatan ah Cepetin ah Ya udah kalian tinggal cepetin ya 80 misalnya 80 81 Biar ini E E E Gimana sih tadi Itu Itu Hitungannya K hayat kita barengin masih Metro I don't know. Okay, karena timernya udah habis, karena waktunya udah habis, nah sekarang kita habisin. Nah, kurang lebih seperti itu ya, kalau kalian mau melatih, tapi sebaiknya ini diset di Note 1.4. Kalau kalian ingin tahu Note 1.4, Note 1.8 itu seperti apa, beli book dump saya, karena disitu saya membahas mengenai pelajaran Note Balok. Oke, kalau begitu saya rasa sekian dulu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, jadi coba dilatih dulu aja gitu kan. Itu yang barusan ketukannya itu kan ketukan kayak si itu ya, ketukannya Maroon 5 Sunday Morning, cuman ditambahin satu bass drum di akhirnya gitu. Dan kalau ini kalau dimainin di drum beneran, cukup melatih kaki kalian di dalam memainkan menginjak pedalnya, pedal drumnya. Nah, kalau kalian nggak punya drum, kalian coba download dulu, pelajari dulu. Kalau kalian merasa kesusahan, mungkin mainin ini aja seperti yang saya contohin kayak gini, nggak bisa-bisa gitu. Mungkin memang drum bukan buat kalian gitu loh. Kalian nggak ada bakat kali di drum, yaudah jangan paksain juga gitu loh, mau gimana lagi gitu loh. Kecuali kalau kalian memang seneng banget gitu, wah coba deh gue bodo amat, mau susah kayak gimana, gue akan juga balik berusaha mati-matian ya silahkan. Tapi kalau memang dari situ, wah kayaknya nggak deh, udah susah ya ternyata, susah ya ternyata, kelihatan aja gampang gitu. Ternyata susah ya yaudah, jangan mainin drum gitu. Gitu, karena mainin drum tuh susah, oke. Tapi kalau kalian ngotot, penyobain di studio musik, ya cobain aja. Mainin apa yang saya berikan di sini, dibaginya seperti apa, yang tadi saya ajarkan, coba mainkan di studio musik dengan drum beneran. Dan kalian akan merasakan sendiri perbedaannya antara kalian mainkan di real drum aplikasi handphone seperti ini dengan memainkan di drum beneran. Oke, kalau begitu semoga sharing dari saya bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Ikutan gabung deh di grup khusus saya, eh di grup Facebook yang saya buat di Facebook. Ikutan gabungnya gratis. Linknya ada di kotak deskripsi yang ada di bagian bawah. Sampai ketemu lagi dan salam. Selamat Dengok selamat menikmati